Saya ingin bertanya Ustaz tentang hukum menerima warisan dari keluarga yang memiliki usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Apakah tetap boleh menerimanya atau bagaimana Ustaz? Baik, ini ada usaha tidak sesuai syariah ya, kemudian orang yang usaha tersebut meninggal dunia Kemudian keluarganya kan dapat warisan nih, saudara atau siapa gitu ya Mari kita lihat sebenarnya, apa sih usahanya dia gitu kan Apakah semua harta yang dia dapatkan itu adalah harta hasil usaha tersebut? Kemudian adakah usahanya dia atau sebagian dari hartanya dia yang merupakan harta yang halal? Karena bisa jadi dia ternyata tidak semuanya haram gitu kan Tidak semuanya itu adalah hasil haram Tapi ternyata ada sebagian dari harta dia diberi orang lain Ada sebagian hartanya dia itu adalah warisan orang tuanya Ada sebagian hartanya dia adalah dengan dia usaha yang pas, benar Tapi hanya saja karena dia mungkin banyak curang atau apa usahanya sehingga dikatakan usahanya dia tidak halal gitu kan Atau biasanya dia misalkan jelas nih, orang ini kerjaannya adalah rentenir gitu misalkan Mohon maaf ini maksudnya adalah riba Nah karena usahanya riba berarti ini hasil dari riba ini Nah tapi apa benar semuanya hasil dari riba? Kan dia pasti ada muamalat yang lain ada jual beli atau apa Nah kalau seseorang hartanya itu campur Hartanya campur Maka hukumnya beda dengan yang hartanya murni Kalau hartanya murni haram misalkan ini usahanya adalah maling Sudah ya maling pokoknya Dia tidak ada usaha lain selain maling Maling apa ya pokoknya maling yang besar-besar sehingga dia bisa bangun rumah Dia beli tanah, bangun rumah gitu Dan hartanya itu saja harisil maling semua Dia tidak dapat warisan, tidak dapat apa gitu Pokoknya harta maling semuanya ya maling Dia tidak pernah kerja yang lain gitu Murni itu maling ya sudah gak usah Gak usah ngambil warisan itu jelas ya kan Karena murni maling gak boleh kita ngambil Karena itu bukan haknya dia sebenarnya Dan itu harus dikembalikan kepada yang punya Tapi kan gak tahu dia maling dimana lagi gitu kan Kemudian Kalau misalkan dia Hartanya itu ya ada yang halal, ada yang haram Tapi kita gak tahu yang mana yang halal, mana yang haram Misalkan kita gak tahu Maka ketika dapat warisan Ya semoga yang kita dapatkan itu adalah dari bagian yang halal Ya kalau kita mau amal dengan orang yang Hartanya sebagian itu halal, sebagian itu haram Ya itu sah Mau amalahnya, jual belinya sah Ini sah Dan ini warisan ya Karena ini warisan sudah dibagikan Apalagi itu yang harta yang sebagian sah Maka ya yang sebagian yang sah itu Yang sebenarnya yang boleh kita dapatkan Kalau anda kira-kira ini harta dia itu yang tidak sah itu ada Sepertiga misalkan Karena tanah ini dari warisan Ini bangunan ini Itu yang bangunkan dulu bapaknya nih Bapak saya nih yang bangunin Dan untuk dia gitu kan Baikkan anda tahu betul ini rumahnya adalah Halal nih Dengan usahanya dia hanya untuk Misalkan perbaikan-perbaikan atau apa gitu kan Berarti nanti dari warisan yang anda dapatkan Sebagian anda keluarkan Jangan sampai anda makan semuanya Karena sebagiannya itu adalah Hasil dari haram Nah beda kalau anda tahu Ini waktu itu mobil ini Itu maling nih mobilnya Dia maling dari siapa Itu BBKB-nya aja Nggak ada gitu Ya jangan ambil warisan mobil Kalau rumahnya halal ini Tapi kalau mobilnya haram Karena mobilnya maling Maka anda jangan ambil warisan mobil Karena itu jelas kan Jadi kalau orang sebagian hartanya itu Ada yang halal ada yang haram Kita mau amalahnya boleh Tetapi kalau yang warisan tadi Ya apa namanya Kita perhatikan saja Ini perkiraan berapa ini Yang tidak halal punya dia itu Kalau perkiraan yang tidak halal itu misalkan Misalkan setengah Ya coba setengah dari yang warisan kita dapatkan Kita sedekahkan atau kita apa Kita berikan ke orang lain Nah jangan sampai kita memakan yang seperti itu Karena kan kita berhak warisan juga Dari orang tersebut Tapi yang halal Nah ini perlu dipertanyakan nih Orang itu murni semua Usahanya itu haram semua Atau ada campur-campur seperti itu Nah tapi kalau anda seorang yang berhati-hati Walaupun hartanya dia sebagian itu adalah halal Maka ya kalau memang anda ingin berhati-hati Silahkan disedekahkan Tapi kalau anda ingin apa namanya Memang ya anda butuh Ya berarti disitu Semoga yang anda dapatkan itu Dari bagian yang halal Anda keluarkan sebagian dari yang anda kira-kira Kayaknya usahanya dia itu Separuh-separuh 50-50 Ya sudah Separuhnya anda sedekahkan Separuhnya anda pakai Karena anda tahu sebagian hartanya dia adalah halal Tapi kalau tidak ada sama sekali Ya sudah jangan diambil Dari warisan orang tersebut Karena apa? Karena Cara kepemilikannya dia tidak halal Sehingga dia tidak berhak Atau tidak memiliki harta tersebut Seperti Dia tidak punya Harta Wallahu aklam bisa Selamat menikmati